Apa? Kamerader Build mau tayang di RTV? Tanggal 20 Februari? Wow! Oke, guys. Ya, sekarang kita akan mereview Kamerader Build lagi. Yeay! Oh, itu gak, itu gak. Sorry, ada telepon dari Hidden. Hah? Seriusan lo? Oke, iya, guys. Sorry, guys, ya. Kita pinggirin dulu nih Build Driver. Soalnya bukan hari ini kita review Build-nya. Yeay! Kita bakal review Zero One. Tapi, kan temanya hari ini lagi Build. Oh, tenang. Tenang, ternyata di R-ship-nya ini, R-ship-nya Hidden, ada sebuah Progreski yang berisikan data Kamerader Build. Kira-kira Progreski apa itu? Wow! No way! Inilah, kita akan mereview hari ini. Progreski Best Matching Build. Hey, what's up, guys? Welcome back. Dan hari ini, gue akan mereview lagi kalau review. Dan sesuai dengan dugaan kalian, gue akan mereview ini, guys, hari ini. Best Matching Build Progreski. Dengan ability Genius. Kalian bisa lihat sendiri, guys. Ini merupakan Progreski. Atau ala berubah dari Kamerader Zero One. Tadinya gue pikir mereka gak bakal ngebikin Progreski Legend Rider seperti ini, ya. Soalnya kan rewai itu katanya udah bener-bener dunia-nya sendiri, gitu. Gak ada hubungan sama sekali dengan Heisei. Tapi ternyata juga dibuat, ya, guys. Dibuat lagi, dibuat lagi, dan dibuat lagi. Ya, kenapa enggak? Soalnya duitnya tuh, wow! Sangat banyak, ya. Cualannya sangat banyak sekali. Kalian bisa lihat sendiri. Ini dari box-nya, ya. Ini ada penapakan Progreski-nya. Dan di atas ini ada Build. Di sana. Dan ini ada logo Kamerader Build, ya. Logo Build di sini. Abis itu ada tulisannya. Seperti ini, tulisannya, oke. Kamerader Zero One. Best Matching Build. Di sampingnya seperti ini, guys. Kalian bisa masukkan ke I'm Shot Racer, ke Zero One Driver, atau ke Force Racer. Dan di samping sini kalian bisa lihat ada Zero One dan ada Build, guys. Jadi mereka berdua mejeng di kemasannya. Di atasnya seperti ini, guys. Jadi kalau misalnya kita buka nanti bakal ada kompokasi Build. Keren banget. Dan gue bener-bener udah gak sabar berbuka. Soalnya ini masih segel, guys. Beneran segel. Baru nyampe barusan. Langsung gue review. Bodo amat. Soalnya gue udah gak sabar juga, guys. Gue ngasih lihat ke kalian semua. Di belakangnya seperti ini. Ada cara-cara mainnya seperti biasa. Dan di sini ada Build, ya, guys. Jadi ini ada tulisannya. Full bottle shake-shake. A genius psychosis whose mind surpasses all. Alifisika jenius yang pikirannya melewati segalanya. Bisa mengalahkan semua orang, pokoknya. Wow. Gokil banget, ya. Oke. Di bawahnya gak ada apa-apa. Dan sekarang langsungnya kita buka, guys, ya. Ini segel. Jangan-jangan gue review segel. Soalnya, guys, ya. Gue sabar kali mau review, ya. Setiap kali gue mau review barang. Gue tuh selalu buka dulu. Dan gue pelajarin dulu. Sampai bener-bener gue familiar sama barangnya. Tapi ya, untuk kali ini, karena emang gue buru-buru banget. Gue bener-bener udah penasaran, guys. Gue pengen review. Gue pengen kasih unjuk ke kalian semua. Jadinya, oke. Tunggu-tunggu. Ini agak serem nih gue buka ini. Oke. Agak berbahaya. Buru amat. Nggak peduli. Oke. Seperti itu. Soalnya gue gak mau bagian ini rusak, guys, ya. Oke. Kita bakal buka, guys. Kita bakal lihat isinya seperti apa. Dan ini dia isinya. Bisa kalian lihat sendiri. Ini bubble wrap, ya. Jadi sekarang tuh, mereka gak pake kardus tular lagi. Mereka pake bubble wrap. Soalnya lebih ekonomis gitu, gak sih? Lebih murah gitu. Nggak menambahin sampah. Oke. Dan, guys. Ini dia barangnya. Best matching build Procrisky. Kalian bisa lihat ability genius. Jadi, kalau kalian pake Procrisky ini, kalian bakal auto genius. Auto pinter, ya. Sesuai dengan warna dari armornya build, Procrisky ini dominan kedua warnanya, guys, ya. Merah dan biru. Menurut gue, ukiran dari buildnya ini lumayan detail banget, guys, ya. Bahkan di dahinya juga ada ini, guys. Ini loh. Apa sih? Bagian yang tengah ini, yang berkilat-kilat ini. Gue gak tau ini apaan. Pokoknya deket matanya build tuh ada. Ini ya. Sangkin detailnya, bagian yang itu aja ada, gitu. Bagian belakangnya seperti ini, guys. Ya, masih segel, tentu aja. Jadi, ini warnanya bener-bener warna tank. Dan ini warna rabbit. Pokoknya merah dan biru. Keren banget. Tapi, gue agak sedikit kecewa sih sama warna birunya. Entah kenapa, ya. Soalnya warna birunya tank kan gak terlalu tua kayak gini, ya, tuh. Agak beda, kan, ya, guys. Harusnya warna tank tuh lebih mudah dikit, ya. Kayak warnanya shooting wolf lah. Itu bagus. Dan oke, sekarang kita akan buka aja progreski-nya. Kita buka pelan-pelan. Dan kita bisa lihat, guys, di dalamnya ada komoknya build. Di situ. Ya, ini komoknya build. Dan ini ada logo build. Biasanya kan kalau progreski biasa, dia itu dalamnya jerauan dari hewan, guys, ya. X-ray dari hewan, gitu. Nah, ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, guys, ya. Si rising hopper. Nah, kalau untuk yang legend rider progreski, dia itu semuanya seperti ini, guys. Jadi, muka sama logo rider-nya. Gue juga udah pernah bikin videonya tentang 20 progreski rider-rider ini, guys. Gue udah jelasin dari Zio sampe Kuga semua ada. Dan ya, kalau kalian udah nonton, pasti kalian tau lah, guys, ya. Gue bakal taruh link-nya di bawah atau nggak di tombol i sebelah kanatah sini. Silahkan cek aja kalau kalian belum nonton. Dan oke, kita bisa lihat, guys. Ini dia bagian clear part-nya. Bagian kuncinya. Best matching build. Keren banget. Keren banget. Gokil. Jadi sebenernya warna merahnya itu, tuh. Kayak jadi kayak nyatu gitu, guys. Gue kira ini merah semua, ya. Tapi ngetaunya, ya gitu. Clear dia. Keren banget. Tuh. Jadi ini pas. Ini keren sih, guys. Kalian lihat sendiri nih. Kita buka langsung. Tuh. Kayak bener-bener ngepas gitu sama muka build. Tuh. Sama kompuknya build ngepas banget. Keren. Bukan kita bisa lihat, guys. Ada matanya, ya. Ada tank sama rabbit. Dan guys, oke. Sekarang kita cabut aja segelnya. Dan kita akan lihat langsung. Nggak lihat sih. Dengar ya. Kita akan dengarkan langsung suaranya seperti apa. Genius! Genius! Build ability. Build ability. Entah ini cuma gue apa gimana, guys. Tapi ini suaranya kayak best ability. Tapi sesuai dengan yang gue baca sih build ability, ya. Nggak mungkin itu best ability apa itu. Random sekali. Oke, sekarang kita akan buka. Genius! Build ability. Yang kerennya itu, guys. Abis build ability, dia tuh ada suara aktifasi dari build driver. Nah, kalian dengerin lagi. Suaranya tuh sama loh, guys. Identik loh, ya. Nih, gue bakal nyalain build driver. Wow. Keren banget, ya. Seakan-akan kita tuh nggak bisa move on dari build, gitu ya. Saking kerennya series ini. Sampai dibikin progreski-nya. Enggak lah, guys. Semua juga dibikin progreski ya. Doppel-doppel-nya. Waduh. Sampai ZO pun dibikin. Oke, guys. Sekarang, kita akan langsung cobain aja di Zero One Driver. Nih dia. Let's go. Genius! Dia bakal nyala, guys. Matanya build bakal nyala. Keren banget. Henshin! full bottle shake-shake besto matching build-o Wow. Keren banget. A genius psychosis whose mind surpasses all. Wow. Oke, itu suaranya. Dan sekarang kita akan langsung ke finisher ya, guys. Best matching impact. Besto matching impact. Bukan build-o impact ya. Harusnya kan build impact ya. Kalau menurut gue sih. Tapi mungkin mereka maunya best match. Dan ketika kita finisher, guys. Di akhir finisher itu kayak ada suara henshin-nya rabbit tank. Nah, kita bakal coba lagi. Best matching impact. Oke, guys. Dan sekarang kita akan langsung aja ke Terra Impact. Okay, Terra Rise. Oke, Terra Rise. Dan sekarang kita ke best matching Terra Impact. Best matching Terra Impact. By the way, dia itu keren banget guys ya. Kalau misalnya kita henshin dan kita finisher, di tengahnya bakal ada logo build. Jadi nanti kalau misalnya gue beli ZO atau gue beli decade, ya logo mereka bakal nongol di tengahnya guys. Jadi, it's great. keren banget konsepnya. Oke, kalau udah kelar dengan Zero One Driver, sekarang kita akan masukkan ke Shotorizer. Oke, guys. Sekarang untuk Shotorizer. Langsung aja. Uh, kalian lihat guys. Nyala guys ya. Uh, guys. Kalian lihat guys. Nyala dia. Langsung aja guys. Henshin! Oke, dan sekarang kita ke finisher ya. Langsung aja. Bicara ini. Best of Matching Blast. Wow. Oke. Dan ya guys. Sekarang waktunya untuk Force Racer. Genius! Henshin! Force Racer. Best of Matching Blast. Force Racer. Breakdown. Dan sekarang kita ke Best Matching Utopia. Eh, Distopia dulu ya? Lupa bro. Let's go. Best Matching Utopia. Sekarang yang Utopia. Oke, nice. Oke, yang terakhir kita akan masukkan ke senjata guys ya. Ops. Kepentang. Charge Rise. Keep Confirmed. Ready to Utilize. Distos Ability. Full Charge. Best Matching. Kalan Dayanik. Best Matching Utopia. Dan ya guys. Ini sebagai bonus aja buat kalian yang udah gak sabar banget buat nonton Build di RTV nanti. ��� Theory. Intro to dr técnica. Wuhuy, mantap Oke guys, untuk akhir kata Gue cuma pengen bilang guys Ini merupakan ide yang sangat baik Seenggaknya untuk yang build ya Soalnya guys, dari ke-20 Progreski yang kemarin dikeluarin itu semuanya Gue cuma mau beli satu doang Dan ini dia Ini dia yang pengen gue beli yang build guys Soalnya you cannot resist gitu Gue gak bisa nahan diri gue buat gak beli gitu ya guys ya Dan karena gue pengen beli Yaudah sekalian gue review aja Jadi ya, kalau misalnya kalian yang pengen gue review semua Doppel-doppelnya dari Progreski Legend Rider Gue gak terlalu bisa janji guys Gue bakal review semua Tapi gue bakal mencoba untuk berusaha Ya, kalau misalnya ada rejeki lebih Gue bisa beli semuanya Dan gue bisa review satu-satu buat kalian semua Tapi kalau misalnya gak bisa ya Mohon maaf guys Soalnya, ya you know lah Ini mahal ya Lumayan mahal loh ini yang Progreski Legend Rider Karena ya memang beberapa dari orang-orang di Indonesia Itu hype banget ya Soal barang ini ya Barang-barang seperti ini Jadi Hmm Ya, kita tunggu aja nanti Kalau misalnya ada rejeki Gue beli Kalau misalnya gak ada ya Mohon maaf Dan ya guys Kalau kalian suka video ini Jangan lupa kasih like video ini Sekarang juga Karena dengan kalian kasih like Kalian membuat gue lebih semangat Untuk membuat video setiap harinya Kalian juga jangan lupa Komentar di bawah guys Kira-kira menurut kalian Pandangan kalian terhadap Progreski ini Bagaimana guys Apakah keren Apakah biasa aja Apakah harus dibeli atau enggak Silahkan komentar Jangan lupa juga subscribe Atau berlangganan gratis Karena dengan begitu Kalian bisa Jadi orang pertama yang nonton video gue Tanpa Telat Notif Squad Come on Let's go Dan yang terakhir Jangan lupa share video ini Ke Facebook Twitter Instagram Kemana pun Terserah kalian di-share aja Bagiin videonya sekarang juga Supaya video ini Lebih banyak bermanfaat Untuk semua orang Setuju? Setuju dong Dan ya guys Have a good day And stay awesome Nantikan build di RTV Mulai tanggal 20 Februari Oke Dadah Wooo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax